Intro Satu lagi pelaku penjamberetan berhasil dilumpukan dengan timah panas oleh petugas dari Polsek Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau. Pelaku ditembak di bagian kaki kirinya akibat melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Tersangka pria berusia 26 tahun bernama Aswin melakukan aksi penjamberetan ponsel pada selasa dini hari di kawasan depan gereja Immanual Kampung Seraya bersama seorang temannya berinisial Z yang sempat melarikan diri. Pertugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel, dompet, dan satu sepeda motor milik tersangka. Kapolsek Batu Ampar Batam AKP Reza Morandi Tarigan mengatakan modus penjamberetan dilakukan dengan mengendarai sepeda motor. Mereka merampas ponsel saat korban sedang menggunakannya di atas sepeda motor. Setelah adanya laporan saksi serta mengetahui tersangka menarikan diri di pemukiman warga sekitar gereja, aparat pun melakukan penyisiran dan menemukan kedua tersangka. Berdasarkan pengakuannya, tersangka telah melakukan aksi serupa di tiga lokasi. Dua kali di lingkungan hukum Polsek Batu Ampar dan satu kali di Saibeduk. Tersangka dikenakan pasal 365 Kahu AP pidana pencurian dengan kekerasan dengan hukuman maksimal 12 tahun kurungan. Sementara satu tersangka lagi yang berinisial Z saat ini masih dalam pengejaran. Kejahatannya yang dia lakukan yaitu merampas handphone milik korban yang saat itu berada di atas motor. Modusnya dia itu mereka berjalan menaiki motor dan pada saat di tengah jalan dia melihat ada orang yang bermain handphone di atas motor akan dirampas. Untuk pengakuannya sementara tiga kali, yaitu dua kali melakukan curas di wilayah Polsek Batu Ampar dan satu kali melakukan curas di wilayah Saibeduk. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu satu unit handphone merek Oppo, F3 warna gold, satu unit lamor Honda CBR yang dipergunakan oleh tersangka dan dompet dari penyata santa. Dari Batam ke Pulau Nereo, Andri Sofian, Tribarta TV, Salam Tribarta.